Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Desi Permatasari dengan MIM 211020806 Dan saya Kamila Azara dengan MIM 2130208028 Kami dari kelompok 4 jurusan pendidikan kimia kelas B Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Winraden Fata Palembang 2021 Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai paragraf dan wacana Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia Dengan dosen pembimbing Ibu Rati Rahmasari SPD MPD Selamat menyaksikan Baiklah kita akan membahas tentang paragraf terlebih dahulu Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian paragraf Struktur pembentukan paragraf Syarat terbentuknya paragraf Dan macam-macam paragraf Yang pertama adalah pengertian paragraf Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan Atau biasanya mengandung satu ide pokok Dan penulisannya dimulai dengan garis baru Maka dapat disimpulkan Bahwa paragraf adalah kesatuan kalimat Yang mengandung gagasan yang tersusun secara sistematis Untuk menyampaikan makna kalimat Yang kedua adalah struktur pembentukan paragraf Berdasarkan fungsinya Kalimat yang membangun paragraf pada umumnya Dapat dikrasifasikan atas dua macam Yaitu kalimat topik atau kalimat pokok Yang artinya adalah kalimat topik adalah Kalimat yang berisi ide pokok atau ide utama paragraf Dan yang kedua kalimat penjelas Kalimat penjelas atau kalimat pendukung Sesuai namanya adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan Atau mendukung ide utama paragraf Yang ketiga adalah syarat terbentuknya Syarat pembentukan paragraf Syarat pembentukan paragraf dibagi menjadi lima Yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, panjang paragraf, dan pola susun paragraf Dan yang keempat adalah macam-macam paragraf Yang pertama yaitu paragraf eksposisi Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan Dan menenakan kembali sesuatu permasalahan kepada pembaca Yang kedua paragraf argumentasi Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi Mengenai argumen atau pendapat yang disertai alasan-alasan kuat dan meyakinkan Yang ketiga paragraf deskripsi Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan Sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut Yang keempat adalah paragraf persuasi Paragraf persuasif atau paragraf ajakan Adalah paragraf yang berisi tentang suatu gagasan Mengenai suatu permasalahan Dengan maksud untuk meyakinkan dan mengajak pembaca Melakukan seperti apa yang diinginkan penulis Dan yang kelima adalah paragraf narasi Paragraf narasi atau paragraf kiasan adalah paragraf yang mengisahkan Atau memaparkan suatu kejadian secara beruntun atau kronologis Nah, macam-macam paragraf sendiri dibagi menjadi tiga macam Yaitu yang pertama, macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya Ada paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup Dan yang kedua, macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya Yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran Dimana letak kalimat utamanya itu berbeda-beda Ada yang di awal, ada yang di akhir kalimat, dan ada yang di awal juga di akhir kalimat Dan yang ketiga adalah macam-macam paragraf berdasarkan isi Yaitu yang pertama, paragraf deskripsi Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata Dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf Dan yang kedua adalah paragraf proses Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama Dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas Dan yang terakhir adalah paragraf efektif Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus ada koherensi antar kalimat Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Desti Permatasari Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai paragraf Dan yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai teknik pengembangan paragraf Teknik pengembangan paragraf ini dibagi lagi menjadi tiga Yaitu yang pertama adalah teknik pengembangan paragraf secara alami Dimana memiliki pengertian yaitu teknik yang berdasarkan urutan ruang dan waktu Dan yang kedua yaitu adalah teknik pengembangan paragraf klimaks dan anti-klimaks Yaitu teknik yang berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi tertinggi atau yang paling menonjol Dan yang terakhir yaitu adalah teknik pengembangan paragraf umum khusus dan khusus umum Yaitu dimana kalau dalam bentuk umum ke khusus, gagasan utamanya diletakkan di awal paragraf Sedangkan dalam bentuk khusus ke umum, gagasan utamanya diletakkan di akhir paragraf Dan yang selanjutnya yaitu adalah mengenai wacana Wacana ini sendiri memiliki pengertian yaitu sebagai rentetan kalimat yang berkaitan sehingga membentuk makna yang selasih Yang selanjutnya yaitu adalah koherensi dan kohesi Koherensi memiliki pengertian yaitu hubungan-hubungan yang menghubungkan makna dari berbagai bagian wacana Dan yang selanjutnya yaitu adalah kohesi Kohesi ialah hubungan gramatikal atau leksikal pada berbagai bagian wacana Dan yang terakhir yaitu adalah jenis-jenis wacana Jenis-jenis wacana ini sendiri dibagi lagi menjadi beberapa bagian Yang pertama yaitu jenis wacana berdasarkan media yang digunakan Jenis wacana berdasarkan media yang digunakan ini Yang pertama itu adalah media wacana tulis Dan yang selanjutnya itu adalah wacanalisan Dan yang selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis wacana berdasarkan sifatnya Jenis-jenis wacana berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi dua Yang pertama itu adalah wacana transaksional Dan yang kedua adalah wacana interaksional Dan yang ketiga yaitu jenis-jenis wacana berdasarkan segi penutur Untuk jenis-jenis wacana berdasarkan segi penutur ini dibagi lagi menjadi tiga Yang pertama yaitu adalah wacana monolog Yang kedua adalah wacana dialog Dan yang ketiga adalah wacana polok Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis wacana berdasarkan cara pemaparannya Untuk jenis-jenis wacana berdasarkan pemaparannya ini dibagi lagi menjadi 5 Yang pertama yaitu wacana narasi Yang kedua adalah wacana argumentasi Yang ketiga adalah wacana persuasi Yang keempat adalah wacana eksposisi Dan yang terakhir adalah wacana deskripsi Jadi mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan Saya ucapkan terima kasih